Intro Halo sahabat beta, kali ini kita sedang berada di Dirbangga Tambakloro Kita akan melihat pos penjagaan layan untuk mengantisipasi badai lanina yang akan datang di bulan ini dan sampai bulan Januari Kira-kira seperti apa pos penjagaannya, kita langsung cuis ke sana Intro Biasanya pada setiap akhir dan awal tahun itu mereka tidak pernah tidur di rumah, tidurnya di Dirmaga yang dekat dengan tempatan kapal Makanya dari itu janji wali kota untuk membuatkan pos jaga yang tidak kena hujan dan bisa ditempati layak bagi nelayan Nah, musim gelombang dan musim hujan itu biasanya kalau nelayan tidur di dekat kapal Mereka akan bisa lebih tahu apabila kapal mengalami musibah terbalik atau dari air hujan itu bisa langsung dikuras sama nelayannya Oke, itu biasanya ketika gelombang besar itu pada bulan-bulan apa mas? Gelombang besar itu pada bulan Desember-Januari-Januari Oh itu, kalau kemungkinan tahun ini juga akan terjadi gelombang yang besar juga ya mas ya? Ya, kita sering dapat serseran dari PMKG ya bahwasannya untuk tahun ini juga kemungkinan masih ada gelombang besar Terlihat dalam satu minggu yang lalu ada dua nelayan yang melaporkan kerusakan kapal akibat gelombang besar Oke, kalau mengacu pada tahun sebelumnya mas, pada tiga bulan yang tadi itu berapa kapal nelayan yang berusaha itu mas? Dari data yang diambil di posku KNI ada 28 kapal nelayan pada bulan Desember 2020 dan bulan Februari masuk lagi ada 200 kapal nelayan yang rusak Total berarti itu berapa itu? 200 kapal nelayan, tiga yang tenggelam Tiga yang tenggelam, untuk bantuan dari para nelayan itu gimana mas yang tenggelam dan rusak-rusak itu seperti ini? Kalau yang tenggelam mereka secara swadaya, swadaya, kerja bakti dengan melayan untuk bisa mengangkat kapalnya Sampai sekarang mas ini total nelayan yang ada di kawasan Semarang itu ada berapa mas? Nelayan di kota Semarang dari hasil survei kami di tahun 2019 Ini di Manggang ada 100, di Manggang Wetan, di Manggang Ujung Sari ada 100, di Tumpuk ada 25, di Bentuk ada 35 Dan di Tamba Lorok, Tamba Loroknya ada 173, Tamba Lorok meliputi Tamba Rejo dan Tamba Bulio dan di Kampung Ujung Sari ada 6 Sebelumnya itu mas, yang paling parah atau paling banyak kerusakan kapal itu ada di daerah mana mas? Di daerah Tamba Lorok Karena ini sungai yang di bagian sini, sungai Banjirkanal yang dulunya, ini kan dibuat di remaga bentuknya P Jadi untuk air laut masuk ke dalam dari remaga itu sangat besar, sangat besar dan di sana ada balikanan arus air laut Jadi kami mohon kepada pemerintah, baik kota mau pemuli bisa mengangkatkan untuk tanggul pemerintah gelunggang di ujung Muara Yang mengarah ke laut, di gelunggang yang penghantan tanggul dulu untuk masuk ke sungai Pertanyaan pos penjagaan ini terbantu ya Pak? Ya jelas terbantu, sebelum ada pos penjagaan, sudah bikin sendiri dari swadaya masyarakat Ya seperti ini dah, tidak begitu terus pos betulan, tidak, luar biasa-biasa Yang penting itu pas musim hujan, itu nyampau perahu, kan Nyampau perahu, pas nguras, dari yang rampung, hutan meleb lah, ngiyup Setelah ngiyup, makin sambung terang, dilanjut Oke, pas tanggul ingin itu, pas anda padelan ini, seberapa mencengkam gitu Pak? Hah? Mereka nih? Nelayan itu ada masalah obat, itu ada makanan tempe lah, itu biasa Biasa, makanan itu biasa Jadi, makanan begitu sampai mencegkapkan itu Tapi karena masih besar ya? Yang jenisnya, konco-konco nelayan itu tetap nonton Pinggir kali, doko, dan ngaman ke perahu-perahu Halo, sahabat-sahabat, tadi kita telah bertemu dengan ketua KNTI Kota Semarang Tadi dijelaskan bahwa untuk mengantisipasi Badai Lanina Saat ini sudah ada setidaknya 5 pos penjagaan nelayan di daerah Tambanoro Kota Semarang Hal ini untuk mengantisipasi kejadian di tahun sebelumnya Dimana banyak kapal-kapal para melayan itu yang rusak karena Badai Lanina Oke, sahabat-sahabat, semoga informasi ini bisa bermanfaat Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share Agar video ini bisa banyak ditonton orang Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya